5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang kembali di channel youtube Kak Citra Sintarani Hari ini kita akan bersama-sama membahas latihan soal tematik kelas 2 Tema 6 untuk muatan pelajaran PPKN yang ada di dalam mata pelajaran tematik Di sini kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah kompetensi dasar 3.2 dalam muatan pelajaran PPKN Adik-adik bisa Hai 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 Selamat datang kembali di channel youtube Kak Citra Di channel youtube Kak Citra ini kita akan bersama-sama belajar untuk latihan soal tematik kelas 2 Tema 6 khususnya untuk muatan pelajaran PPKN kompetensi dasar 3.2 Dengan latihan soal ini Kak Citra berharap kalian dapat mempersiapkan diri untuk penilaian harian Penilaian akhir tahun atau penilaian akhir semester Atau bisa juga dalam penilaian tengah semester Mari kita bahas bersama-sama Peraturan dibuat supaya hidup manusia menjadi A. Kayang B. Kacau C. Tertik Dimanapun tempatnya pasti ada peraturan Nah peraturan itu dibuat supaya hidup kita menjadi Ya menjadi tertik Soal nomor 2 Salah satu peraturan yang ada di perpustakaan adalah A. Datang ke sekolah tidak terlambat B. Membawa kartu anggota perpustakaan saat pinjam buku C. Memakai seragam sekolah Mana di antara A, B, C yang merupakan peraturan yang ada di perpustakaan Ya jawabnya adalah B. Membawa kartu anggota perpustakaan saat pinjam buku Kita langsung ke soal yang nomor 3 Peraturan di rumah harus dipatuhi oleh A. Semua anggota keluarga B. Guru dan siswa Atau C. Semua pengguna jalan Ya peraturan di rumah itu harus dipatuhi dan ditaati oleh Semua anggota keluarga Kalau yang B itu peraturan yang ada di sekolah Yang C itu peraturan di jalan raya Sekarang kita lihat soal nomor 4 Pada hari Senin semua siswa di sekolah dasar atau SD Memakai seragam A. Putih dan merah B. Krem dan hijau C. Batik Nah setiap hari Senin pada umumnya sekolah dasar itu memakai putih dan merah Soal nomor 5 Akibat jika kita tidak mematuhi aturan di rumah adalah A. Tertinggal jam pelajaran B. Diberi hadiah C. Ditegur oleh orang tua Mana akibat jika kita tidak mematuhi aturan di rumah? Ya akibatnya adalah ditegur oleh orang tua Pertanyaan soal yang ke-6 Manfaat kita membuang sampah di tempat sampah adalah A. Terjadi banjir B. Lingkungan menjadi bersih Atau C. Menjadi sarang penyakit Apa manfaat baiknya jika kita membuang sampah di tempat sampah? Ya manfaatnya adalah lingkungan kita menjadi bersih Soal nomor 7 Saat istirahat Donny berlari-lari di dalam kelas Jessica melihat hal tersebut Sikap Jessica seharusnya A. Ikut lari-larian B. Diam saja C. Menegurnya Apa yang harusnya dilakukan Jessica? Melihat Donny yang berlari-lari di dalam kelas Ya Jessica harus menegurnya Supaya Donny tidak lari-lari di dalam kelas Sekarang soal nomor 8 Salah satu sikap yang harus dilakukan bila kita datang terlambat ke sekolah yaitu A. Meminta maaf kepada guru dan berjanji tidak akan mengulangi B. Masuk kelas dan langsung budu C. Berdiri di dalam kelas karena takut Mana sikap kita yang harus kita lakukan saat kita terlambat ke sekolah? Ya meminta maaf kepada guru dan berjanji tidak akan mengulangi Soal nomor 9 Salah satu aturan saat pelajaran olahraga adalah A. Tidak memakai seragam olahraga B. Mengembalikan buku pada tempatnya C. Mendengarkan pertunjuk dan abah-abah dari guru Mana yang merupakan aturan saat pelajaran olahraga? Apakah A? Tidak ya adik-adik ya kita harus memakai seragam olahraga Apakah B? B ini peraturan yang ada di perpustakaan Ya jawabnya adalah C. Mendengarkan pertunjuk dan abah-abah dari guru Soal nomor 10 Di bawah ini gambar yang menunjukkan mematuhi peraturan di sekolah adalah Yang mana adik-adik yang gambar yang menunjukkan mematuhi peraturan di sekolah? Apakah A? Iya jawabnya adalah A Ini melakukan tiket kelas sesuai jadwal Kalau yang B itu mencora-cora tembok Tidak mematuhi aturan Yang C membuang sampah sembarangan Itu juga tidak mematuhi peraturan di sekolah Sekarang kita masuk dalam soal isian Adik melanggar peraturan Maka ia akan mendapatkan Nah di setiap orang yang melanggar peraturan Pasti akan mendapatkan sanksi atau hukuman Misalnya kalau kalian melanggar peraturan di jalan raya Kalian bisa kena tilang oleh polisi Soal nomor 12 Peraturan di sekolah harus ditaati oleh siapa adik-adik? Apakah hanya bu guru saja atau pak guru saja? Atau hanya oleh siswa saja? Tidak adik-adik Harus ditaati oleh semua warga sekolah Jadi semua warga sekolah harus menaati peraturan di sekolah Soal nomor 13 Manfaat jika kita menyiram tanaman secara teratur Adalah tanaman akan menjadi Jika kita menyirami tanaman dengan teratur Maka tanaman akan menjadi subur Tidak akan layu Tidak akan mati Soal berikutnya Lani anak yang selalu mematuhi aturan Maka Lani disebut anak yang Nah kalau kalian selalu mematuhi aturan Maka kalian disebut anak yang patuh Anak yang taat Begitu adik-adik Soal nomor 15 Saat kita bermain bersama teman-teman Maka kita tidak boleh berbuat Nah saat kalian bermain dengan teman-teman Apa yang tidak boleh kalian perbuat? Ya saat bermain kita tidak boleh curang Tidak boleh berbuat jahat kepada temannya Kita lanjutkan untuk soal berikutnya Akibat jika kita tidak memperhatikan guru saat pembelajaran adalah Nah mungkin kalian saat pelajaran Malah ngobrol dengan teman kalian Tidak memperhatikan guru kalian Apa nih akibatnya adik-adik? Ya akibatnya mungkin kalian akan ditegur oleh guru Dan tentunya kalian tidak akan memahami pelajaran yang disampaikan oleh guru Setiap hari siswa harus memakai sepatu berwarna Nah pada umumnya setiap siswa itu diwajibkan memakai sepatu berwarna hitam ya Mungkin ada hari-hari tertentu atau pada saat olahraga kalian diperbolehkan memakai sepatu yang berwarna lain 18 Segala aturan yang ada harus kita Nah segala suatu aturan yang ada Itu harus kita taati atau kita patuhi Tidak boleh kita langgar adik-adik Karena dengan aturan itu kita menjadi tertib Menjadi hidup kita aman Menjadi hidup kita nyaman adik-adik Soal nomor 19 Siti setiap pagi diantar ayahnya berangkat sekolah naik sepeda motor Supaya tidak melanggar peraturan di jalan raya Seharusnya Siti memakai apa? Ya seharusnya Siti memakai helm Jadi adik-adik saat kalian berpergian bersama orang tua kalian Mungkin kalian membunceng ayah Kalian harus memakai helm Supaya kalian tetap terjaga keselamatannya Soal nomor 20 Jam masuk sekolahmu adalah pukul Nah mungkin disini jam masuk sekolahnya berbeda-beda ya Ada yang pukul 7 Mungkin ada yang pukul berapa ya Mungkin pukul 7.30 Tapi kalau di sekolah Kak Citra disini Pukul 06.45 Jadi nomor 20 ini jawabannya tergantung Sekolah kalian masing-masing Jam masuk sekolahnya pukul berapa Sekarang kita masuk ke soal urayan Nah kerjakan soal-soal di bawah ini dengan memberikan jawaban yang tepat Nomor 21 Apa yang harus kamu lakukan agar tidak datang terlambat ke sekolah? Nah apa nih adik-adik yang harus kalian lakukan supaya kalian tidak datang terlambat ke sekolah? Mungkin kalian bisa bangun lebih pagi dan berangkat ke sekolahnya lebih awal Jadi kalian tidak terlambat masuk sekolah Soal nomor 22 Apa akibatnya jika kamu tidak membawa buku sesuai jadwal? Apa nih adik-adik akibatnya? Ya bisa ditegur guru Mungkin tidak bisa mengerjakan tugas Bisa jadi akibatnya kalian kebingungan adik-adik Karena tidak membawa buku sesuai jadwal Soal nomor 23 Mengapa kita harus mendengarkan arahan atau petunjuk guru saat pelajaran olahraga? Nah kalian pasti pernah kan pelajaran olahraga? Mengapa kita harus mendengarkan arahan dan petunjuk dari guru kita? Ya supaya kita memahami pelajaran dan supaya kita tidak cedera Nah kamu waktu olahraga belum disuruh mulai olahraga Pak guru berkata kita pemanasan dulu ya Tapi kamu tidak pemanasan dulu Bisa jadi nanti akan cedera Soal nomor 24 Tuliskan atau kamu sebutkan Dua contoh tata tertib yang ada di perpustakaan Nah apa saja nih yang ada di perpustakaan tata tertibnya? Banyak sekali ya adik-adik ya Tidak beramai atau berisik saat di perpustakaan Tidak merusak buku yang dipinjam Mengembalikan buku pada tempatnya Dan banyak sekali peraturan yang ada di perpustakaan Soal nomor 25 Apa yang terjadi jika kita berbuat curang saat bermain? Apa yang terjadi adik-adik saat kalian bermain dengan teman-teman Terus kalian berbuat curang? Nah permainannya menjadi tidak mengasihkan Dan pastinya kamu akan mendapatkan hukuman Atau mendapatkan sanksi jika kalian bermain curang Nomor 26 Apa akibatnya jika kita mencoret-coret tembok dan meja di kelas? Nah Kak Cera pernah melihat ada tembok di kelas itu Dan meja yang dicoret-coret Bagaimana? Apa akibatnya ya? Meja dan tembok menjadi kotor Kotor Kelas kita jadi kotor Kelas kita menjadi tidak nyaman dan tidak mengasihkan untuk belajar Maka jangan kalian coret-coret tembok dan meja ya adik-adik ya Soal nomor 27 Tuliskan dua manfaat Jika kita melakukan piket kelas Apa manfaatnya bagi kita kalau kita melakukan piket kelas? Adik-adik pernah kan melakukan piket kelas bersama teman-teman kalian? Apa nih manfaatnya? Coba adik-adik Ya kelas kita menjadi bersih dan nyaman Lalu bisa menambah keakrapan dengan teman Kalau kalian piket bersama-sama bisa menambah keakrapan Soal nomor 28 Apa saja yang tidak boleh dilakukan di dalam kelas Apa nih yang tidak boleh kalian lakukan di dalam kelas? Contohnya adik-adik Tidak memperhatikan guru Nah lari-lari Berteriak Menyontek Dan lain sebagainya Begitu adik-adik Kita tidak boleh melakukan ini di dalam kelas Kita harus memperhatikan guru Tidak lari-lari Tidak berteriak Tidak menyontek saat ulangan Demikian adik-adik Pembahasan kita untuk latihan soal Muatan pelajaran PPKN pada mata pelajaran Tematik kelas 2 Di tema 6 Kak Citra berharap kalian dapat memahami Apa yang Kak Citra sampaikan Sampai bertemu di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa